Intro 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 Innalilahi, Heral Bramasta bunuh diri dilompat dari apartemen lantai 37. Wena Melinda jadi penyebabnya. Namun sebelum kita lanjut membahas video ini, pastikan sahabat sensasi seleb telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Agar tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Feral Bramasta merupakan seorang aktor tanah air. Ia putri dari pasangan selebriti Wena Melinda dan Ivan Fadila Sujoko. Aktor asal Indonesia ini memiliki nama lengkap yaitu Feral Bramasta Fadila Sujoko, namun lebih populer dikenal Feral Bramasta. Feral Bramasta mulai debutnya di dunia peran dengan membintangi sinetron. Pertamanya berjudul Bintang di Langit pada tahun 2014. Di tahun yang sama, Feral Bramasta membintangi sinetron berjudul Aisa Putri Deseris, Jilbab In Love. Kemudian di tahun 2015, Feral Bramasta membintangi tiga judul sinetron lainnya seperti Penyihir Cantik, Raja Wali, dan Stereo. Tidak hanya di Piawe dalam air merekting, Feral Bramasta juga mulai mengembangkan bakatnya di dunia tarik suara dan DJ. Lagu pertama Feral Bramasta adalah ICP Aku Cinta Padamu Rilis pada tahun 2015. Beberapa film juga dibintangi Feral Bramasta seperti LDR 2015, Where Is My Romeo 2015, Duke Mice 2016, ILY From 38000 Feet 2016, dan Giba 2021. Berali ke FTV, Feral Bramasta juga membintangi beberapa judul FTV. Dikutip sensasi selam dari sosok.id, Feral Bramasta baru-baru ini mengaku pernah berniat bunuh diri gara-gara Fena Melinda. Dikira harmonis, siapa sangka bahwa hubungan Fena Melinda dan Feral Bramasta sang anak sempat tak akur. Bahkan Fena Melinda dan Feral Bramasta sempat cekcok besar. Karena percekcokan tersebut, Feral Bramasta bahkan sampai berniat untuk mengakhiri hidupnya. Melansir dari Tribuntimur.com Rabu 30 Maret 2022. Hal itu disampaikan Feral Bramasta dalam tayangan The Hot Month Trans TV. Dalam tayangan itu, Feral mengaku kepada Hotman Paris bahwa ia berniat ingin bunuh diri saat kedua orang tuanya bercerai. Pas papa mama pisah, waktu itu aku sempat juga kayak om Hotman mau mengakhiri hidup. Ungkap Feral dikutip dari kanal YouTube Trans TV. Mau lompat dari apartemen lantai 37 sambungnya. Perceraian Fena Melinda dan Ivan Fadila sendiri terjadi pada 2014 silam. Dimana kala itu, Feral masih duduk di bangku kelas 3 SMA dan sedang menyiapkan ujian. Namun di saat tersulitnya, ia justru berkonflik dengan sang bunda. Jadi waktu itu kelas 3 SMA terus mama papa kan pisah katanya. Terus perseteruan dari ujian, waktu itu lagi itu berantem sama mama ada keras. Kayaknya apa yang kulakuin semuanya salah imbunya. Kendati demikian, Feral akhirnya bisa melewati cobaan dalam hidupnya itu. Ia akhirnya tersadar dan bangkit kembali untuk melanjutkan hidupnya. Tapi benar kata om Hotman, setelah aku bertekad gak mau ngerepotin orang tua itu, aku mulai ke ting sana sini. Dari situ Alhamdulillah rezekinya lancar imbunya. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Sela. Sampai jumpa lagi.